Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bicara tentang koruptor asal Indonesia yaitu Muhammad Romahur Muzi Dia sebenarnya politisi yang sangat cemerlang Tetapi takdir membuatnya masuk penjara karena korupsi Dia nama lengkapnya Insinyur Haji Muhammad Romahur Muzi Romahur Muzi Lahir 10 September 1974 Dia dulu pernah jadi anggota DPR RI Periode 2009 sampai 2014 Dan terpilih lagi 2014 sampai 2019 Dan akhirnya karirnya berakhir dibalik jeruji besi Keluarganya sangat terpandang Romi adalah putra dari Profesor Dr. Kia Haji Muhammad Tolhah Mansur Dan ibunya bernama Umroh Mahfudha Romahur Muzi Dia adalah cicit Salah satu pendiri NU yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh Dan dia juga cucu dari menteri agama RI yang ketujuh Yaitu Kiai Haji Muhammad Wahib Wahab Dan kita tahu Mahkamah Agung Menguatkan fonis Satu penjara terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi Dia terbukti Jual beli Jabatan di Kementerian Agama Tolak Demikian bunyi amar Singkat MA yang dilansir Website MA Ya kan Ini kita lihat Beritanya tanggal 27 Juli 2021 Kita tahu Ya Romahur Muzi Diadili dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama Dia difonis 2 tahun penjara dan dendah 100 juta rupiah Subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Hakim menyebut Romahur Muzi terbukti Merima uang sebesar 300 juta Dengan rincian 250 juta rupiah sudah dikembalikan ke KPK KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan 50 juta rupiah diterima Sudah diterima saat dia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan Kemudian oleh pengadilan tinggi Vonis Romi itu berkurang Di diskon dari 2 tahun menjadi 1 tahun Menerima permintaan banding dari penuntut umum pada KPK dan terdakwa Itu yang Pemberitahuan yang kita lihat dalam putusan pengadilan tinggi Jakarta Hakim tinggi menyatakan Romi terbukti bersalah Terbukti secara sah Dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama Sebagaimana dalam dakwaan ke-1 alternatif ke-2 Dan dakwaan ke-2 alternatif ke-2 penuntut umum Selain itu Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Romi menjadi 1 tahun penjara 1 tahun pidana penjara dan denda 100 juta Dengarkanlah bunyi putusan Hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Romahur Muzi Dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti Dengan pidana kurungan selama 3 bulan Itulah vonis Hakim Dan setelah keluar dari penjara Romahur Muzi mendapatkan jabatan yang cukup mewah di partainya Meskipun dia adalah seorang koruptor yang baru bebas Dia kemudian diangkat atau menjabat sebagai ketua Majelis pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Banyak alasan yang dikemukakan mengapa Romahur Muzi kembali Menjabat atau kembali kepada jalur politik Yang pernah membesarkannya yaitu P3 Karena Menurut pendukung-pendukung Romahur Muzi Romahur Muzi memilih hak untuk kembali Menduduki jabatan publik Sebab tidak ada putusan pengadilan yang mencabut Hak politik Romahur Muzi Sebagaimana Anas Urbaningrum dicabut selama 5 tahun Setelah dia bebas itu Tidak boleh memiliki Atau menduduki jabatan politik Hak politiknya dicabut Untuk memilih dan dipilih Tetapi menurut pendukung-pendukung Romahur Muzi Tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politik Muhammad Romahur Muzi Oleh karena itu Tuntutan hukuman Karena hukuman Tuntutan hukuman Romahur Muzi Dibatuh 5 tahun Yakni hanya 4 tahun dengan demikian Maka Robi berhak untuk kembali Menjadi pengurus Di partai politik Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Putusan yang di bawah 5 tahun Itu boleh mencalonkan Sebagai calon anggota DPR Apalagi Menjadi pengurus partai Tentu boleh Sementara Anas Urmaningrum Diputus 8 tahun Oleh karena itu haknya Ya Dicabut hak politiknya Oleh pengadilan Itulah sebabnya Sang koruptor Yaitu Muhammad Romahur Muzi Sekarang Berada Kembali Menjabat Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Itulah sekilas Biografi Koruptor Romahur Muzi Dia kini Kembali Menjadi orang penting Di partai yang membesarkannya Yaitu Partai Persatuan Pembangunan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sari kata Haaf Jutup Sari kata starch Persatuan whoever Kata Hala Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton